Itu adalah syarat yang diseluruhkan sebelum kita melakukan pemeriksaan harian. Setelah keempat syarat ini kita lakukan, masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang poin pemeriksaan. Nah, kita, Hino-Nasional Indonesia, itu sebetulnya sudah mempunyai form untuk checklist pemeriksaan. Kalau dilihat di monitor, memang banyak sekali ya, itu poin yang harus diperiksa. Tetapi, kalau sudah terbiasa kita melakukan pemeriksaan, itu waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 10 menit. Nah, mungkin kalau yang pertama bisa sampai 15-20 menit, karena kita harus memahami poin-poin apa saja yang harus diperiksa. Tapi, kalau sudah terbiasa, itu waktunya adalah tidak lama ya, kurang lebih 10 menit. Oke, kemudian kenapa kita harus melakukan P2H, ataupun tujuannya apa melakukan P2H pada kedaraan? Yang pertama adalah mengetahui adanya kerusakan yang lebih awal. Nah, kerusakan seperti apa? Misalkan untuk kekencangan tanik kipas, kemudian kekencangan tanik kipas, kemudian kekencangan tanik alternator, itu yang sering terjadi. Kemudian, ada lagi di antaranya adalah kekendoran daripada murudan. Nah, itu adalah contoh mengeliksa ataupun mengetahui adanya kerusakan yang lebih awal. Yang kedua adalah menjaga performa dan kinerja daripada kendaraan. Kemudian, yang ketiga adalah memperpanjang usia pakai kendaraan. Itu adalah kurang lebih tujuan daripada kita lakukan pemeriksaan harian pada kendaraan sebelum kita mengendarai. Nah, ini adalah urutan, poin, pemeriksaan yang harus dilakukan untuk kendaraan truck dan kendaraan bus. Untuk kendaraan truck dan bus kurang lebih sama, ada delapan poin atau delapan poin pemeriksaan. Pemeriksaan, coba kita lihat, kita awali pemeriksaan dari poin pertama, yaitu posisi berada di kanan depan. Nah, untuk pemeriksaan di kanan depan, apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan, itu di antaranya adalah kondisi cabin kendaraan. Nah, apakah dia ada barret, apakah itu lecet, penyok, kita bisa. Kemudian, yang kedua adalah kondisi daripada pion. Pion itu adalah posisinya, kemudian pemasangannya, kondisi kacanya. Setelah itu, untuk jendela, kaca jendela kita operasikan apakah bisa bagus atau tidak naik burungnya. Setelah itu, adalah baru ke bawah ya, untuk ban. Nah, di ban sendiri, untuk pemeriksaannya ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan ban. Kemudian, yang kedua adalah pemeriksaan kondisi fisik daripada ban. Kemudian, yang ketiga adalah kondisi telapak ban. Nah, yang terakhir adalah kekencangan baut roda. Setelah itu, kita melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu berada di bagian depan kendaraan. Nah, di bagian depan kendaraan, untuk beberapa hal yang lalu diperhatikan, yaitu memeriksa kondisi kaca, misalkan. Memeriksa kondisi kaca dari apa? Dari retak, pecah, ataupun ada kotoran. Kemudian, yang kedua adalah untuk pemeriksaan di card paper. Di card paper, apakah masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak? Kemudian, kondisi cabinnya atau bodinya, setelah itu adalah lampu-lampu, ya. Kacanya masih pecah, ataupun masih baik atau tidak. Nah, setelah itu, melanjutkan poin yang ketiga, yaitu bagian kiri depan. Nah, untuk di bagian kiri depan, itu ada dua hal pemeriksaan, yaitu sebelum cabin diangkat, dan sesudah cabin diangkat untuk truk. Tetapi, untuk bis, itu tidak, ya. Nah, kalau mengerang sebelum cabin diangkat, yang pertama dilakukan, yaitu pemeriksaan sama dengan bagian tangan depan. Badi kendaraan, ion, kemudian bagian roda. Nah, setelah cabin diangkat, pemeriksaan yang dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan tali kipas, yaitu untuk apa? Kekencangannya, bagaimana kekencangannya? Atau kalau mengerang, atau kalau mengerang, kemudian posisinya. Posisinya itu, kalau untuk tali kipas yang bagus, kondisinya adalah berada di atas kuli. Biasanya ada yang di dalam, di bawah kuli. Kemudian, untuk alternator, alternator itu sama halnya dengan kekencangan kipas, ya. Sama dengan kekencangan kipas. Setelah itu, pemeriksaan oli mesin, ya. Pemeriksaan oli mesin, ada lagi juga pemeriksaan untuk oli power steering. Nah, di bagian berikutnya, yaitu bagian 4, ya. Atau poin keempat, kiri belakang. Itu sama halnya dengan poin nomor 1 dan nomor 3. Bagian berikutnya, yaitu bagian belakang kendaraan, atau poin nomor 5. Nah, di bagian kendaraan, itu sama dengan bagian nomor 2. Pemeriksaan bodi, pemeriksaan lampu-lampu. Kemudian, bagian kanan belakang, ya. Bagian kanan belakang, itu sama dengan poin nomor 1, poin nomor 3, dan poin nomor 4. Kemudian, bagian kanan tengah. Nah, bagian kanan tengah ini meliputi tanki udara dan air dryer. Setelah itu, baru masuk ke bagian dalam kebin. Nah, untuk pemeriksaannya, yang tadi sudah kita bahas, ada beberapa poin yang akan kita tekankan. Di antaranya, yang pertama adalah pemeriksaan tekanan daripada bagian itu sendiri. Kita contohkan, untuk ukuran gun yang 11, 20, 16 PR, tekanannya adalah 105 feet. 105 feet itu menyesuaikan dengan muatannya. Nah, biasanya kalau pendaratan dengan notabene muatan yang berat, atau bisa dikatakan overload, itu sampai 120, bahkan sampai ada yang 105. Artinya, menyesuaikan dengan kondisi muatannya. Setelah itu, untuk bot roda. Nah, bot roda Zino yang sekarang itu, tipenya adalah sudah menggunakan tipa ISO. Artinya, dia sudah menggunakan 10 bot roda. Nah, kekencangannya sendiri adalah 5.000 sampai 6.000 kg per sentimeter. Nah, untuk pengencangannya sendiri adalah bisa menggunakan tools atau peralatan atau kunci roda yang sudah ada di kendaraan, atau kebawaan dari kendaraan. Nah, saya milikan contoh, misalkan untuk mengencangkan baut roda, berat badan pengemudi, misalkan 60 kg, berarti kita atur panjang tuasnya, itu adalah 100 cm. Yang artinya, 660 kg x 100 cm. Itu adalah ketemu ya. Fokusnya adalah 6.000 kg force cm. Berikutnya adalah untuk das indikator. Das indikator ini berfungsi untuk pemeriksaan ataupun indikator bahwasannya filter udara dalam kondisi baik apapun harus dibersihkan atau bahkan harus diganti. Nah, indikator sendiri itu akan lupa menjadi merah ya. Oarnya akan lupa menjadi merah. Setelah kita bersihkan atau kita ganti, jangan lupa untuk menekan tombol reset ya, agar bisa kembali ke semula. Berikutnya adalah pemeriksaan jumlah oli mesin. Nah, pemeriksaan ini berada di sebelah kiri depan, yaitu setelah PB di jugit. Yang pertama, kita lihat adalah oli mesin, kita gun sticknya, kemudian kita lihat ujung sticknya, di situ ada batas minimal dan batas maksimal. Nah, apabila jumlah oli berada di batas minimal dan maksimal, akhirnya dalam kondisi normal, atau kondisi bagus. Tidak perlu adanya penambahan. Nah, adanya penambahan apabila sudah kurang dari batas minimal, itu pun tidak harus kita lakukan penambahan secara terus-menerus. Karena ada kemungkinan bahwasannya kendaraan atau pemeriksaan itu bermasalah. Kenapa oli bisa sampai berkurang drastis sebelum masa penggantian. Kemudian yang kedua adalah kondisi tutup radiator, yang diperiksa adalah bagian karet dalam dan bagian per. Karet bisa jelas secara visual, kemudian karet itu bisa menggunakan feeling gig ya. Ini masih bagus kalau terlalu keras ataupun terlalu pendor. Oke, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan kekencangan tali kipas ya. Pemeriksaan tali kipas, kita tekan tali kipasnya apakah terlalu pendor atau terlalu kencang. Setelah itu kita putar untuk kipasnya. Nah, kipasnya, jika dalam kondisi masih bagus, jika kita putar, itu terasa berat. Berat, kemudian ringan. Berat, ringan. Tapi kalau misalkan sudah rusak ataupun sudah harus diperiksa atau berganti, yaitu terlalu ringan atau loss. Nah, itu berarti kondisi daripada kipasnya itu sudah rusak. Nah, berikutnya itu pemeriksaan oli power steering. Pemeriksaan oli power steering dengan cara apa? Kita buka stick olinya. Di situ juga ada batas minimal dan maksimal. Jika masih berada di batas minimal dan maksimal, berarti kondisi oli power steering dalam keadaan normal. Nah, untuk tidak dilanjutkan menambahkan oli power steering. Penggantian oli power steering itu setiap 5000 km pertama dan setiap 60.000 km atau setiap 1 tahun. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan water separator. Water separator ini berfungsi untuk memisahkan kandungan air yang ada di bahan bakar. Di bawah water separator itu ada bentuknya itu transparan ya. Bunya transparan artinya bisa kita lihat untuk kandungan airnya itu sudah banyak atau tidak. Jika kandungan airnya sudah banyak, kita buang ya. Atau kita drain. Setelah itu, kita pasang kembali untuk pemeriksaan berikutnya. Nah, untuk pemeriksaan masif di kiri depan itu adalah oli kalau saya baterai ya. Baterai yang diperiksa adalah jumlah daripada air baterainya. Air baterai kondisinya seperti apa? Di batas minimal atau maksimal atau kurang atau lebih. Yang kedua adalah terminal baterainya. Terminal baterainya apakah dia pendor, apakah dia ada geram-geramnya. Nah, itu juga harus diperiksa. Kemudian, pemeriksaan berikutnya adalah pada bagian kanan tengah. Bagian kanan tengah di situ ada tanki dan ada air dryer. Nah, yang pertama diperiksa adalah air dryer. Air dryer ini berfungsi untuk memisahkan tanggungan air yang ada di udara yang dihasilkan oleh kompresor. Di mana dia akan memisahkan airnya. Dengan apa? Dengan komponen yang bernama desikan yang berada di dalam air dryer. Nah, desikan itu sendiri yang ada di dalam air dryer itu harus dibanti setiap satu tahun atau 60.000 jika desikan tidak pernah diganti ada kemungkinan air akan masuk ke dalam tanki. Akan masuk ke dalam tanki. Oke, berikutnya adalah komponen ke tanki. Tanki untuk kendaraan itu ada dua di sebelah tanah tengah. Sebetulnya itu adalah tiga. Adalah tiga karena apa? Di bagian depan itu bagian depan itu terbagi menjadi dua. Yang bagian dalam ya, itu terbagi menjadi dua. Untuk bagian depan itu adalah tanki basah. Kemudian untuk di bagian belakang itu untuk komponen rem depan. Sedangkan untuk bagian luar yang satu itu untuk komponen rem belakang. pemeriksaan adalah kita buang untuk tanki basahnya. Di situ kita perhatikan apakah ada kandungan air atau ada kandungan oli. Jika ada kandungan air berarti komponen yang harus diperiksa apapun yang diganti adalah air drier. Kemudian jika kita buang yang keluar adalah oli yang diperiksa adalah komponen kompresor yang ada di mesin. kompresor udaranya. Kemudian yang baik adalah kalau kita buang dalam kondisi kering maka sistem dikendaraan yang membutuhkan angin itu akan aman dari bocoran. Oke berikutnya dalam cabin atau penulisan terakhir yaitu pada saat kunci pengakok yang diperiksa adalah semua spelling yang diantaranya dalam spelling pedal hopling spelling pedal rem kemudian spelling roda kemudian fungsi dari pada rem parkir kemudian kaca spion fungsi dari pada sabuk pengaman setelah itu untuk selanjutnya untuk pemeriksaan pada saat kunci kontak on yang diperiksa adalah fungsi lampu indikator kemudian ada fungsi instrumen pengukur misalkan pengukur udara pengukur bahan bakar pengukur temperatur yang tiga adalah fungsi switch atau saklar yang berada di sebelah kanan dan kiri kendaraan menghidupkan mesin yang harus dilakukan sebelumnya adalah yang pertama menarik rem kemudian pastikan posisi netral kunci kontak on injak penuh pedal kopling untuk meringankan putaran mesin pada saat awal starter kemudian yang kelima adalah baru kita starter untuk starter jika kendaraan tidak mau hidup tidak boleh kurang dari 15 detik kemudian setelah kita mau starter lagi itu tidak boleh atau tunggu kurang lebih 30 detik untuk apa aki mengumpulkan amperenya terlebih dahulu setelah mesin hidup nah setelah mesin hidup yang dilakukan adalah memeriksa putaran idle putaran idle untuk kendaraan j08 adalah 550 rpm untuk kendaraan P11C adalah 525 rpm saat mesin hidup yang diperiksa adalah lampu indikator misalkan bekalan kolin untuk lalu pengisian yang kedua adalah bekerjanya mereka pengukur misalkan pengukur untuk angin pengukur untuk temperatur atau panas pengukur untuk bahan bakar nah saat mematikan mesin yang dilakukan adalah yang pertama pilihlah tempat yang rata kemudian memilih posisi parkir agar tidak ditandakan apapun diturunan jika tidak terpaksa kemudian yang ketiga adalah posisi steering lurus yang keempat aktifkan parkir dan retralkan transmisi yang kelima adalah biarkan mesin hidup 3-5 menit pada putaran idle dengan tujuan agar turbo tidak mengalami kerusakan apapun masa pakir itu lama yang keenam adalah memasang gajah roda untuk keamanan kendaraan oke mungkin itu yang sudah saya sampaikan cerita pemeriksaan harian pentingnya pemeriksaan harian oleh karena itu yang kita harapkan sebelum kita mengoperasikan kendaraan harus dilakukan pemeriksaan harian kepada kendaraan baik dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati